Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau share cara membuat onde-onde yang super renyah dan tahan lama ini ekonomis banget silahkan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya pertama kita siapkan alat-alatnya dulu ya satu butir telur ukuran besar 65 gram atau 60 gram ke atas kemudian masukkan margarin lalu diaduk-aduk saya menggunakan wix dari stand cookware ini serba guna banget dan penampilannya cantik 110 gram gula halus kalau tidak ada gula halus boleh gula pasir yang dihaluskan kemudian diaduk-aduk sampai tercampur lalu tambahkan satu per tiga sendok teh panila bubuk kemudian diaduk lagi Hai margarin dan telur diaduk sampai benar-benar larut Hai setelah larut tambahkan 250 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru kemudian tiga perempat sendok teh baking powder ini yang bikin nanti ondek-ondeknya tuh renyah banget Hai kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata biar adonannya tercampur dengan baik saya menggunakan tangan pastikan sudah dicuci bersih ya Hai adonannya Hai adonannya harus bener-bener tercampur dan bisa dibentuk misalnya kurang lemes silakan tambahkan kurang lebih satu sendok makan margarin kemudian setelah adonannya bisa dibentuk dibulat-bulatkan Hai seperti ini temen-temen Hai ini sampai selesai ya kurang lebih itu beratnya lima graman Hai kemudian siapkan air dan wijen celupkan adonan yang sudah dibulat-bulatkan ke dalam air lalu pindahkan ke dalam wijen kemudian dibaluri wijen sampai benar-benar rata sedikit ditekan-tekan supaya wijennya menempel dan tidak mudah lepas saat digoreng kemudian siapkan wajan saya menggunakan wajan terbaru dari stain cookware ini cantik banget penampilannya namanya rose series ada bentuk gambar rosnya ya di atas tentunya sudah anti lengket kemudian ini muat banyak masukkan kurang lebih 700 mili minyak goreng biarkan sampai minyaknya benar-benar panas Hai wajan anti lengket dengan desain yang cantik ini bisa dibeli di Sopi dan Tokopedia kalau dirasa minyaknya sudah panas siap untuk digoreng digoreng dengan api kecil ke besar goreng isinya jangan terlalu banyak ya supaya ada ruang di saat onde-onde nya itu akan meletek-meletek atau dia merkah-merkah gitu selamat menikmati selamat menikmati diaduk pelan-pelan nah ini ondek-ondeknya udah mulai merekah-merekah jadi tidak perlu digunting-gunting kalau adonannya bener dia sudah merekas sendiri kemudian digoreng dengan api jangan terlalu besar supaya matangnya sampai ke dalam diaduk-aduk nanti sampai warnanya agak coklat baru diangkat dan ditiriskan kalau warnanya sudah mulai coklat itu tandanya sudah matang ondek-ondek siap diangkat kemudian dibersihkan disaring minyaknya lalu masukkan lagi ondek-ondek yang masih mentah nah begini ya teman-teman seterusnya sampai selesai nah jadinya banyak banget nih dan hasilnya tuh bener-bener enak renyah tahan lama sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu biarkan sampai bener-bener dingin kemudian masukkan ke dalam toples atau plastik yang kedap udara selamat mencoba ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like, yang sudah komen ini resepnya wajib dicoba pokoknya enak banget deh nagih mantul markentul dijamin top markotop dan jangan lupa follow juga ke instagram bersama estepiani selamat menikmati